musim panasnya itu yang fluktuasi tadi ya, antara siang dan malam tinggi itu misalnya bulan Agustus nah, jendengan itu di bulan Juni, Juli itu nabung pospatu biasanya supaya apa? bunga yang keluar lebih banyak tapi untuk gambaran secara umum saya seminggu atau 10 hari dikasih 16-16 mutiara itu 2 gram dan karate plus poroni 2 gram oke, jumpa lagi dengan saya Hermain, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami ada di Youtube NPK Mutiara TV, ada di IG NPK Mutiara, ada di TikTok ada di Facebook oke, kita akan jawab satu yang pertama dari Ahwa meroke kalnit dengan apa saja yang tidak boleh dicampur nah, ini pertanyaan bagus ya ini untuk nanti supaya kita terutama untuk disemprot disemprot memang harus hati-hati misalnya kita akan aplikasikan kalnit dengan SOP nah, ini hati-hati karena di di SOP itu ada sulfur di kalnit itu ada CA CA sama sulfur itu dalam konsentrasi tertentu tidak bisa digabung karena apa? itu akan menjadi kalsium sulfat nah, ini bisa menggumpal ya untuk GIP untuk tangan patah kaki patah ini hati-hati dalam konsentrasi tertentu maksudnya konsentrasi tinggi makanya kenapa di di hidroponik ada larutan A dan larutan B ya, untuk pekatannya ini tapi kalau di tandon ya bisa dicampur kenapa? konsentrasinya sudah sudah tidak masalah tapi kalau di larutan pekat itu kan konsentrasinya tinggi sekali makanya tidak bisa digabung tidak bisa satu wadah antara kalnit dengan hara yang lain atau pupuk yang lain misalnya MKP MAP SOP terus kalnit juga tidak boleh digabung dengan misalnya MAP monoamune pospat meroke MAP atau meroke MKP karena apa pospatnya ini yang jadi jadi masalah ya ini akan jadi masalah nanti ya jadi kalsium pospat itu kembali lagi seperti batuan alam ya rok pospat ini ya rok pospat ini ya batuan alam itu kandungannya kalsium dan pospat ya ini dalam konsentrasi tertentu tidak bisa dimix atau digabung itu ya contohnya adalah pekatan di hidroponik kenapa harus ada pekatan A dan pekatan B kalau di tandon sih udah gak masalah itu karena udah udah konsentrasi yang tidak masalah ya tapi kalau di pekatan itu kan konsentrasinya tinggi sekali makanya dipisah jadi sekali lagi kalnit itu gak boleh dengan pupuk yang mengandung P tinggi seperti moroke MAP moroke MKP itu gak boleh digabung dalam larutan pekat dan kalnit juga gak boleh digabung dengan hara atau pupuk yang mengandung sulfur seperti meroke SOP seperti meroke mag S seperti meroke Z A itu gak boleh dalam konsentrasi tinggi contohnya adalah larutan A dan larutan B di hidroponik makanya itu untuk memisahkan kalsiumnya dari pupuk yang lain oke pertanyaan berikutnya dari Rayhan Ram Madani Bang boleh nanya boleh sesudah pindah tanam pindah tanam cocoknya dipupuk apa ya Bang maaf saya masih pemula menanam cabai nah ini tanaman cabai mas Rehan ini boleh download ya app kita petani cerdas nanti tinggal klik brosur pemupukan disitu ada 60 lebih cara pemberian pupuk atau rekomendasi anjuran memberikan pupuk pada tanaman jadi ada 60 tanaman cara nah ini termasuk cabai disitu ya silahkan nanti tinggal download saja tapi untuk gambaran secara umum saya ingin memberikan bahwa di saat pindah tanam seminggu atau 10 hari itu boleh dikasih ya 16 16 mutiara itu 2 gram dan karate plus poroni 2 gram itu kalau ditabur kalau dikocor nah nanti per drumnya 200 liter itu bisa 2 kilo karate plus poroni dan 2 kilo NPK mutiara 16 16 nanti diberikannya seminggu sekali ya 1 gelas 1 gelas tapi kalau tidak dikocor ya 2 gram 2 gram sama seminggu sekali oke nanti di brosur pemupukan ada lengkap oke berikutnya dari maspon 534 eh 543 kalau cabai sudah berbuah pucuknya kecoklatan dan keriting itu kekurangan apa pak dan apa penyebabnya harus pakai insect apa pak oke tanaman cabai setelah berbuah ini saya gak bisa menjawab ya fokus ya karena apa ya kita gak melihat kuningnya itu kenapa karena apa tanaman cabai tanaman terong itu banyak yang terserang oleh virus kuning atau virus gemini nah ini tapi kalau ada fotonya itu kita bisa oh ini kena penyakit atau hama oh ini kekurangan hara itu kita bisa melihat nah jenis kan kalau gitu bisa bergabung ke grup telegram kita ada NPK mutiara dan ada hidroponik mutiara ya itu bisa bergabung silahkan kirim foto disitu ada 60 agronomis nanti bisa salah satunya bisa menjawab ya tapi dengan foto itu lebih enak kita memberikan solusinya oke berikutnya dari leksi sarifudin buat tanaman bawang supaya umbinya besar pakai moroke yang mana pak nah ini mungkin bawang supaya umbinya berarti ini bawang merah atau bawang putih ya karena tidak menyebutkan tanaman bawang merah tapi bawang supaya umbinya besar nah ini ada kemungkinan bisa bawang merah atau bawang putih sahabat mutiara ini nanamnya untuk pembesaran umbi saya tekan supaya pemberian kalium yang cukup ya itu bisa diberikan NPK mutiara grower dan subur kali ya untuk lebih tepatnya itu silakan jendengan bisa download app kita petani cerdas di playstore ya nanti tinggal klik brosur pemupukan itu sudah ada lengkap oke berikutnya dari Harry Pratikno untuk merangsang bunga durian pakai apa pak nah ini durian lagi ya inisiasi bunga durian atau keluarnya bunga durian bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja misalnya pemupukan atau yang lain ada beberapa faktor ya kalau memang ini sesuai dengan ya artinya normal normal saja tidak memberikan apa cat pengatur tumbuh atau apa itu jendengan amati di daerah jendengan musim panas yang fluktuasi suhu antara siang dan malam tinggi itu bulan berapa misalnya nih panas siangnya itu bisa 32 derajat tapi malamnya itu bisa 24 nah ini kan range suhunya tinggi sekali fluktuasinya ya 32 tapi ke 24 ini tinggi sekali ya nah ini tinggi sekali mungkin ada yang 20 ini luar biasa malamnya adem gitu terus tidak ada hujan 2 3 atau 4 minggu nah itu biasanya inisiasi bunga durian itu keluar tapi yang jadi masalah nanti rontok apa tidak nah ini setelah itunya kan yang jadi masalah nah biasanya makanya untuk tanaman durian ya kita persiapkan setiap bulannya kita berikan pemupukan yang lengkap ya NPK CAMGS dan 6 haram mikro itu yang yang harus ya minimal itulah ya kita terus perbulan jendengan bisa download di petani cerdas ya nanti tinggal klik saja prosur tanaman durian itu ada disitu ya tapi ada beberapa pekebun atau petani misalnya musim panasnya itu yang fluktuasi tadi ya antara suhu siang dan malam tinggi itu misalnya bulan Agustus nah jendengan itu di bulan Juni Juli itu nabung pospat dulu biasanya mau meroke pospat mau meroke TSP monggo disitu bahkan ada yang pakai apa meroke rok pospat itu silahkan disitu nabung pospat dulu supaya apa bunga yang keluar lebih banyak nah nanti setelah keluar bunga apa yang harus dilakukan jendengan bisa download saja nanti di petani cerdas oke yang terakhir dari timbulas timbul asmara 1993 untuk tanaman karet supaya banyak getahnya pakai pupuk apa pak nah ini karet ini harga karet lagi lagi bagus ya untuk 2024 ini agak agak ada kenaikan oke untuk karet saya ini cerita dari beberapa pengalaman petani saja ada yang pakai 16 saja itu katanya apa ya kalau di sadab itu keluarnya kayak kayak pancuran katanya seperti itu itu bisa pakai 16 16 saja atau ada yang pakai NPK Mutiara Sprinter 20 10 10 plus Meroke KKB ada juga seperti itu bagus juga katanya getahnya banyak ya itu nah itu jendengan juga bisa di download di petani cerdas app kita di playstore silahkan ada tanaman karet bisa pakai 16 pakai 1,5 atau 2 kintal per hektare bisa juga dengan Mutiara Sprinter dengan KKB 2 kintal atau 1,5 splinter dan 1 sak atau setengah kintal KKB oke mudah-mudahan itu bisa bermanfaat jawaban dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa